Pemirsa pencalonan Anis di Pilgub, Jakarta berada di ujung tanduk. Partai Nasdem memastikan batal mengusung Anis Baswedan di Pilgub, Jakarta. Sementara PKB dan PKS memberikan sinyal untuk menarik dukungannya. Penarikan dukungan Nasdem untuk Anis disampaikan usai pertemuan Nasdem dengan Ketua Umum Patai Gerindra sekaligus Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Ketung Partai Nasdem sampaikan saat ini bukan saatnya Anis maju di Pilgub, Jakarta. Mundurnya Partai Nasdem tidak membuat alis gentar. Namun, jurubicara Anis meminta partai-partai yang ada menunjukkan konsistensinya. Keputusan ini tentunya sudah dipertimbangkan dengan baik. Kami hanya mengharapkan agar Ketua Parpol menunjukkan konsistensi dan keteladanan dalam berpolitik. Tidak hanya Nasdem, PKB pun belum memastikan dukungannya. Meski DPW PKB menyatakan dukungannya untuk Anis, namun PKB pusat belum memberikan keputusannya. Ya kita tunggu aja, Desibel Kada sedang bekerja. Nah, kita akan sampai pada kesimpulan 1-2 hari ini. Untuk pengusung Pak Anis belum ada? Belum ada kepastian. Sementara PKS memberikan sinyal akan menarik dukungannya. PKS beralasan Anis selama melewati waktu untuk mencari dukungan partai, yaitu 4 Agustus lalu. Kilibekan Anews melaporkan.